Halo selamat malam seperti biasa di Kamis Malam kita berjumpa dalam obrolan Masra mengupang sisi luar biasa bersama saya Ristiru Startoda malam hari ini ada sisi luar biasa yang kalau bisa dibilang ini generasi milenial katanya sekarang ya yang muda yang berkarya. Malam hari ini saya bersama dengan seorang perempuan muda cantik dan sudah punya klinik gigi nah lo kan di usia yang ke-26 tahun benar ya ini adalah dokter gigi Karina Friadita dokter Karin selamat malam. Selamat malam Mbak Risti semuanya. Nah cantik kan gitu. Nah dokter Karin ini kan sebagai seorang dokter gigi ya di usia yang masih sangat muda dan sekarang punya klinik gigi. Ini klinik giginya baru buka atau sudah lama? Baru buka tahun ini sih Kak ya Agustus ini. Gue dipanggil kakak kan beda-beda tipis loh. Oke nah sebagai seorang dokter ya profesi kamu apa sih sebenarnya awalnya apa ini memang cita-cita dari awal atau ini ada desakan dari sekitar mungkin ada keluarga orang tua, sanak saudara yang memang juga dokter atau apa? Ya kebetulan awalnya memang saya dari keluarga dokter ya Kak ya kebetulan mama sendiri dokter gigi juga terus ya dan dari kecil memang sudah terbiasa mungkin dengan melihat mama mungkin menolong pasien seperti itu pas lagi dipraktek. Kayak ruang praktek sering ngintilin mama dulu jaman dulu terus pas masih kecil sering tertarik karena setiap ada pasien yang keluar dari praktek mama tuh serasa kayak kok seneng ya bawaannya happy. Oh gitu ya? Awal-awalnya lagi sakit gigi. Tapi kalau dibilang mau ke dokter gigi tuh takut lu bawa aja biasanya. Enggak tapi mungkin karena aku udah ngeliat dari awal dari pasiennya dateng lagi sakit-sakit terus keluar misalnya alhamdulillah sakit yang gak ada lagi gitu ya udah bisa sembuhin. Kok apa nih yang dilakuin mama nih penasaran awalnya itu pas masih kecil sih kayak TKS dia udah ngintilin. Terus ya lama-lama yaudah jadi kayak mama jadi dokter gigi anak kayaknya bisa nolong pasien gitu. Jadi memang backgroundnya udah keluarga dokter ya? Hanya kamu saja atau ada anggota keluarga lain juga yang ikut jadi dokter? Aku sama mama aja. Nah ketika kamu memilih menjadi seorang dokter gigi tentunya selain mama menjadi inspirasi ya. Tapi apa sih sebenarnya kelebihan seorang dokter terutama dokter gigi? Karena kan orang kalau dibilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu kan ada lagu sampai ada lagunya ya. Apa sih kelebihannya seorang dokter gigi gitu kan? Karena kalau ke dokter gigi tuh kayaknya serem apalagi selama pandemi ini mungkin banyak orang yang akhirnya mungkin agak menghindari nih pergi ke dokter gigi dan sebagainya. Apa yang spesial dari seorang profesi dokter gigi? Ya mungkin basicnya sendiri kita sebagai manusia kan butuh makan, kita butuh minum segala macam. Dan itu intakenya masuknya dari mulut kita, dari gigi kita ya. Kalau misalnya gigi kita tidak dapat menopang hal tersebut, misalnya kita makan ini sakit, makan itu sakit. Otomatis kenanya ke seluruh badan, bisa ke mood kita juga, ke mental kita juga nanti ya kenanya. Jadi menurut aku, oh ini sebenarnya suatu hal dokter gigi itu utama loh sebenarnya. Bisa dibilang gigi itu, kalau misalnya kita sakit gigi, makan gak bisa, ngapa-ngapain pun berdampak jauhnya kekerjaan segala macam. Jadi itu sih menurut aku yang mungkin bisa dibilang lebih istimewanya untuk dokter gigi. Seorang saver ya, penyelamat gitu. Nah kamu sendiri melihat profesi dokter itu seperti apa nih sekarang? Ya untuk secara umumnya dokter itu memang apalagi sekarang pas lagi pandemi ya kak ya. Semuanya sama-sama berjibaku di gara depan bukan hanya dokter aja sih, sebenarnya tenaga kesehatan ya. Nah perawat segala macam, apalagi kemarin kita sempat melewati gelombang-gelombang pandemi COVID yang mungkin sangat melelahkan bukan cuma buat pasiennya juga tapi kepada nakesnya juga gitu. Jadi ya pas pandemi ini sangat berasa semuanya kita bersinergi, bersatu untuk bisa, apa ya, setidaknya kita bisa menang lah dari COVID ini walaupun sekarang masih ada. Nah sekarang kamu beraktifitas hanya di klinik ini saja atau ada aktivitas lain? Aku kalau pagi kebetulan bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta sih kak. Oh iya cantik-cantik gini mau kerja di puskesmas? Iya, kebetulan tertarik sih sebenarnya dulu sedikit cerita pas koas juga tertarik untuk, kan ada koas yang ke puskesmas gitu ya kak, itu aku mulai seru nih ngikutin petugas-petugas puskesmasnya turun ke lapangan segala macam Dan aku ngerasa seru, nemuin warga secara langsung, tanyain mereka sakitnya apa secara langsung, kayak gitu, turun ke lapangan langsung dan aku suka sih makanya pengen. Boleh tahu kamu di puskesmas mana? Palmerah. Puskesmas Palmerah. Jadi kalau mau cari dokter muda cantik, nah ini nih ada di puskesmas Palmerah. Jangan pura-pura sakit ya kesana ya kalau bisa. Tapi sebagai seorang dokter, apakah fungsi kamu hanya memeriksa, kemudian mengobati atau sebenarnya kamu punya goals, punya tujuan lain? Sebenarnya memang utamanya untuk mengobati, biasanya kan pasien datang kita itu misalnya karena sedikit. Kalau sudah ada keluhan ya, sakit atau pusing. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kak, jadi ada yang suka datang sambil cerita, sambil cerita live-nya dia, sambil nangis-nangis, kak aku juga pernah cerita tentang ternyata. Oh iya? Iya pernah, jadi dia. Curhat masalah pribadi gitu? Betul, betul. Curhat masalah pribadi. Apa hubungannya sama gigi? Masalah pribadi sama gigi ya? Mungkin dia membutuhkan suatu figur yang dimana dia selama ini nggak bisa cerita sama siapa-siapa, mungkin karena ada masalah itu. Jadi dia sambil giginya bermasalah, terus ketemu. Karena kita saat komunikasi anamnesis pasien, kita nggak cuma nanya tentang giginya ini, kak. Karena faktor-faktor sakit gigi ini kan sebenarnya banyak ya. Ada yang dari, mungkin dari giginya juga atau nggak dari perasaannya dia gitu ya. Kita harus tahu semua gejalanya dia gitu, anamnesis pasti. Ya dari situ kadang dia suka kekorek nih, dia oh lagi kayak gini, lagi kayak gini gitu. Jadi sebagai dokter juga harus bisa menjadi pendengar yang baik ya? Betul, betul. Kadang pasien ingin cerita apa ya kita dengarkan. Kamu merasa udah mencapai di mimpi kamu menjadi seorang dokter gigi? Atau masih punya mimpi-mimpi yang lain? Oke, kalau bisa dibilang untuk dokter gigi sih salah satu mimpi saya dari kecil ya, kak. Jadi mungkin 50% sudah sampai. Cuman tetap aja seiring bertambahnya usia, banyak banget mimpi-mimpi lainnya mungkin yang pengen saya raih juga. Oke, nah banyak orang ke dokter gigi itu kalau misalnya dia sakit atau punya keluhan gigi gitu ya. Tapi banyak juga yang bilang, ah pengen ke dokter gigi biar cantik, biar kincong. Karena katanya gigi itu juga sebenarnya sesuatu yang dipandang pertama kali saat kita ngobrol ya sama orang. Nah, gimana menurut kamu? Iya, jadi kalau misalnya pasien ada yang mau untuk misalnya dia sebenarnya giginya nggak kenapa-kenapa nih misalnya ya. Tapi dia pengen biar cantik, biar apa. Yang pengen kece, pengen putih gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih kasih edukasi dulu ya kayak ke pasiennya. Misalnya kalau gigi yang kenapa-kenapa, kenapa harus diapa-apain kayak gitu. Kalau gigi kamu sebenarnya udah bagus, tinggal dijaga aja nih misalnya. Oh gitu. Kenapa harus diapa-apain. Padahal kan untung sebenarnya tuh kalau yang pengen cantik tuh. Cuman ke depannya sejujurnya kasihan buat pasiennya juga sih, kak. Tapi kalau misalnya setelah dikasih tahu edukasi tersebut kan semua pilihan jatuh ke pasien lagi ya. Kalau dia tetap mau ya yaudah gitu. Tapi at least saya sebagai dokter udah kasih tahu dulu nih kita resiko-resikanya apa aja sih kayak gitu. Gitu sih kak. Maling. Oke. Nah, di usia kamu yang muda kamu sudah punya klinik. Ini klinik adalah kamu usaha sendiri kemudian kamu nabung ada clink ada klinik atau apa nih? Nabung sih sebenarnya. Atau ada yang menyiapkan? Berdua sih sama mama. Oh gitu ya? Iya. Harus. Jadi karena mama dokter gigi kemudian untuk meneruskan cita-cita mama apa cerita kamu nih? Aku sebenarnya dari dulu. Jadi untuk. Apa nama klinik giginya? Diva Dental Care. Diva Dental Care. Jadi kalau kesana nanti begitu keluar bisa jadi diva ya. Oke, tapi sebenarnya gini ketika kamu bersyukur ya artinya kamu lahir dengan orang tua yang sudah punya profesi dokter gigi. Betul, betul. Kemudian di usia kamu yang segini akhirnya divasilitasi punya klinik gigi. Betul. Tapi kan banyak loh dokter-dokter, dokter-dokter yang harus susah di pedalaman sana, gak punya fasilitas atau tidak ada yang memfasilitasi. Betul. Gimana tanggapan kamu? Iya, sebenarnya untuk aku sendiri ini juga menabung juga ya kaya. Jadi aku gak mau semuanya dari mama gitu ya. Aku bener-bener dari sehabis aku lulus, aku ngumpulin nih pundi-pundi. Kan aku juga walaupun aku mama orang tua, orang tua juga udah punya praktek. Orang tua yang support. Iya udah punya praktek. Aku pun juga prakteknya ikut ke tempat-tempat orang lain. Jadi aku sendiri memang nyari-nyari sendiri. Oh jadi sudah punya pengalaman kerja di tempat yang lain juga ya? Aku ikut ke beberapa tempat, aku sempat lamar-lamar. Aku lamar-lamar kerja juga walaupun orang tua juga dokter gitu. Tapi aku pengen gimana mungkin, aku gak mau bayang-bayangin sama mama gitu kan. Jadi aku pengen coba ngelamar ke tempat klinik orang kayak gitu. Dan udah sempat kerja di situ makanya aku nabung. Dan untuk yang mungkin yang di luar-luar sana mungkin yang beda kasusnya sama aku ya. Yang beda orang tua, yang mungkin bukan dari keluarga dokter. Pasti bisa kok untuk suatu saat nanti kalau misalnya tetap eagernya ada, tetap usahanya ada. Nabung yang pasti. Tetap insya Allah pasti suatu saat jalan itu ada. Tapi kamu sendiri pernah gak ditempatkan di, tadi ya, meskipun bekerja di puskesmas. Ini juga kalau puskesmas itu banyakan pasiennya apa kata sekarang BPJS? Kemudian, apa kamu pernah juga ditempatkan di posisi-posisi ketika mau jadi dokter atau sudah jadi dokter di posisi-posisi yang tidak enak atau apa mungkin? Jawad yang sebelum jadi dokter nih, yang masih koas nih mungkin adek-ade pasti semua ngerasain gimana perjuangannya kita semua untuk jadi, untuk ngambil title sebagai dokter ataupun dokter gigi ya. Kayak soalnya koas itu menimpa kita tuh biar kita kuat, pas kita jadi dokter pun kita kuat mau dimanapun, mau ketemu pasien seperti apa kuat kayak gitu ya. Kalau untuk pengalaman saya sendiri yang agak mungkin gak akan saya lupakan lebih tepatnya itu kayak, untuk dokter gigi kan koasnya harus mencari pasien sendiri ya kak ya. Waktu itu saya untuk satu kasus, saya ada sampai berapa kali nyari pasien? Lima kali kalau gak salah, lima kali cari pasien dan pasien ke enam baru jadi. Itu udah memakan waktu yang cukup lama. Karena memang PR-nya untuk bisa menjadi dokter gigi itu harus punya kasus ya, harus punya kasus yang diselesaikan ya. Betul, biasanya kasus itu selama... Dan harus kasus yang berat kah atau bagaimana biasanya? Kasusnya itu ada tipe-tipenya sih kak. Jadi ada yang bisa cepat kalau nambel kan bisa sekali datang atau dua kali datang selesai. Nah ini kasus yang saya cari ini butuh yang untuk jangkanya agak panjang kayak gitu. Misalnya untuk pembuatan gigi palsu ataupun untuk perawatan syaraf kan itu yang harus berapa kali visit ya, multi-fisit. Nah itu misalnya... Terus bisa sampai enam pasien, emang kenapa nih pasien yang pertama? Ada yang satu tiba-tiba hilang, misalnya udah tiga kali visit nih, udah tinggal tiga kali lagi, tinggal setengah jalan, dia gak ada kabar. Terus pulang kampung ada juga, terus gak dibolehin sama suaminya ada juga. Jadi ya... Padahal mereka diobati gratis ya? Atau harus membayar juga? Ada bayar, ada yang setengah dibayar, ada yang setengah ditanggung juga. Oke gitu. Bermacam-macam sih kayak gitu, itu kalau pengalaman saya sih. Tapi kamu happy dengan profesi ini, dengan pekerjaan ini? Happy. Happy banget. Ada hal yang mungkin pernah membuat kamu merasa bahwa this is my choice, ini adalah pilihan hidup saya? Ya karena itu hal yang... Kan banyak gak enaknya juga tadi kalau diceritain pas koas, kemudian cari-cari pasien gitu. Benar, benar. Atau semuanya smooth-smooth aja, tiba-tiba jadi klinik ceng gitu. Jadi banyak juga Kak, yang misalnya pas koas itu, kita gak cuma kerjaan pasien, kan ada ujian-ujiannya juga. Terus yang bikin aku tetap, walaupun ya pasti kan ada namanya anak mahasiswa ya, pasti ada daunnya, tapi nanti naik lagi, daunnya naik lagi. Cuman ya tetap ingat aja, pas dari kecil tuh maunya gimana. Nah, terus aku tuh maunya disini sampai aku menyelesain jadi dokter gigi gitu. Jadi aku gak mau setengah, walaupun ya mungkin mau nangis sehari udah, tapi besoknya harus cari lagi pasien, harus pasti bisa gitu. Oke, kita mau tes ya, kita mau tes kecil aja nih. Masalah gigi di Indonesia yang paling berat tuh apanya sih? Untuk gigi beda-beda sih Kak, sebenernya kalau untuk... Tapi paling besar di Indonesia masalah giginya tuh apa sih? Karyas atau berlubang gigi. Karena? Karena banyak orang yang misalnya udah berlubang giginya, tapi dia gak mau nyari pertolongan. Sampai ntar udah lubangnya udah besar, udah sampai udah kena syaraf gigi. Soalnya kan takut ya, kita kalau ke bengkel aja ada namanya las bubut gitu kan. Karena kalau di dokter gigi alatnya kayak kurang lebih sama, itu kan juga membuat ya bukannya skeptis ya, tapi banyak orang yang mungkin takut, khawatir, ataupun juga mungkin masih belum tahu gitu. Nah gimana kamu bisa menenangkan pasien yang udah giginya sakit gitu? Apakah dengan senyuman gitu terus dia jadi luluh atau gimana biasanya? Enggak sih, kadang biasanya pasien tuh kalau udah datang ke dokter gigi Kak, dia udah punya satu keinginan untuk membenarkan giginya. Atau membetulkan giginya misalnya yang bolong, atau apa dia udah punya satu mindset gitu. Jadi kadang kalau misalnya dia datang ke kita, biasanya dia udah, walaupun aduh takut nih, cuman kayak udah kita jelasin, kita kasih tahu nih ke depannya kalau enggak malah ini loh, dia malah takut untuk ke depannya dia kenapa-kenapa gitu kan. Jadi walaupun takut, oke deh lanjut gitu. Jadi mindsetnya dari pasien-pasien ini sebenarnya harus kuat gitu kalau misalnya. Soalnya sebenarnya untuk kasus gigi itu yang tadi saya bilang, kadang kalau orang giginya berlubang, dia kayak wah berdoa matah nggak sakit, nggak sakit, nggak tahu udah lama, kelamaan udah setahun, misalnya setahun dua tahun udah kena syaraf itu kan udah sakitnya sampai ke kepala. Yang kata orang-orang melebihi sakit hati ya kayak gitu. Oke, karena memang punya banyak dampak ya ke syaraf ya gigi ini ya. Ada, betul. Nah, kamu sudah punya profesi sebagai seorang dokter gigi, sudah punya klinik pribadi. Nah, sekarang kamu menjadi bagian dari Yusana. Nah, apa sih sebenarnya yang kamu tuju? Ya, jadi kalau aku sih ini untuk menjadi dokter gigi itu kita pasti membutuhkan energi yang banyak. Ya kan, untuk nyabut gigi, ya kan, untuk nambel-nambel segala macam pas kita butuh energi yang banyak. Dan juga badan harus fit gitu ya. Biasanya saya sih nggak mau kalau misalnya ngerjain pasien saya badannya lagi nggak enak. Nanti tiba-tiba kedepannya malah jadi nggak enak kerjain pasiennya gimana gitu. Jadi, kalau saya pribadi ini berguna banget untuk meningkatkan energi saya, untuk membus kaminah saya. Oke, multivitangan Yusana ya. Membus kaminah saya juga sebagai dokter. Dan kamu cocok dengan produk-produknya? Iya. Oke, seorang dokter ini kan biasanya klinis ya. Ingrediencenya dibaca, ininya detailnya dibaca. Dan sebagai seorang dokter kamu melihatnya apa nih? Apa yang ada di dalam Yusana itu apakah memang, ya nggak tahu gimana penjelasannya dokternya. Saya nggak bisa jelasin. Iya, dan saya tuh untuk Yusana, saya juga udah baca yang dari bukletnya ya. Kayak waktu itu ada dari yang, dari research kalau nggak salah ya. Kita kan biasanya kalau dokter juga harus berdasarkan research ya. Ternyata dari Yusana ini dapat bintang 5 banyak di berbagai jurnal, berbagai penelitian dari luar negeri sana ya. Dari Canada segala macam kan. Itu udah membuktikan, wah bagus nih. Potensi yang sangat bagus untuk dipakai. Kayak gitu. Dan kamu mengedukasi masyarakat juga dengan produk-produk Yusana? Betul, betul. Jadi kalau misalnya kita pakai bagus, siapa tahu orang itu juga suka dan juga bagus. Dan memang bagus ya, terbukti ya kenapa nggak kita tawarkan, kayak gitu. Oke. Bisa, bisa. Nah, sebagai orang muda nih. Kalau tadi kita udah ngomongin profesi kamu, terus kemudian kamu sekarang sudah mencapai satu titik dan sekarang bergabung ke Yusana. Nah, sebagai orang muda, apa mimpi terbesar kamu? Kamu kan generasi milenial nih ya. Kamu 26, saya 20 tadi kan. Saya ajak adis ya. Jadi, sebagai dokter gigi, sebenarnya saya lebih pengennya untuk, pertama kali saya muncul keinginan nih jadi dokter gigi, saya pengennya tuh orang-orang nggak takut sama dokter gigi satu, apalagi anak kecil. Terus yang biasanya orang tua kayak, ayo jangan nakal ntar ke dokter gigi. Itu harusnya diganti, nggak boleh kayak gitu. Jadi, mindset anak-anak tuh takut ke dokter gigi. Dan itu pernah kejadian juga, karena mamanya misalnya nakut-nakutin nih, ntar kalau bandel disuntik nih, jadi pas giginya mau disuntik takut. Jadi, sebenarnya secara nggak langsung malah jadi dari keluarga ini yang memberikan negatif side-nya ke dokter gigi kayak gitu jadinya. Terus, pengennya sih semua hal itu diubah ya, mindset-mindset kayak gitu diubah. Terus, orang-orang bisa lebih ke dokter gigi tuh nggak cuma pas sakit gigi aja. Memerjakan tuh sebenarnya 6 bulan sekali. Tapi kan susah mengubah mindset, gimana tuh caranya? Balik lagi harus ke edukasinya, makanya saya turun juga di puskesmas langsung itu maksudnya bisa. Salah satunya kayak gitu, turun ke lapangan langsung mempromosikan dan juga mencegah terjadinya penyakit gigi yang lebih lanjut. Pernah nggak ada pasien udah sampai di depannya dokter Karin, kemudian, aduh nggak jadi deh takut pen pulang atau apa gitu. Atau malah sebaliknya, begitu udah sakit banget begitu lihat dokternya cantik, yaudah deh boleh gitu. Nggak, iya sih tadi kalau yang mau pulang sih nggak sih Kak, nggak ada. Cuman ya, aduh nih takut nih ya gitu. Cuman aku ingetin lagi nih, giginya udah sampai segini loh berlubangnya. Nanti kalau misalnya, kan biasanya ada flip chart dari itu ya, atau nggak ada gambar-gambar gigi. Nanti kalau misalnya kena syaraf lebih sakit lagi, perawatannya lebih lama lagi. Terus harus, jadi harus bolak-balik ke dokter gigi lagi, kayak gitu. Jadi kayak, yaudah gitu. Pelan-pelan ya, iya gitu aja sih paling adanya. Nah, kamu juga terlibat di aktivitas sosial? Iya sih Kak, ada. Nah, biasanya kan kalau dokter gigi punya komunitas ya. Komunitas, terus kalau mungkin di ibu kota Jakarta, ataupun juga teman-teman yang tinggal di kota-kota besar, bahasa sekarang aglomerasi nih ya. Biasanya kan menikmati dokter gigi di mana aja, gampang. Tinggal telpon, tinggal datang, bisa chat lewat Instagram, sekarang malah bertanya dan segala macam. Tapi untuk yang di pedesaan, ya kan? Nggak ada nih anak-anak kecil di ujung timur Indonesia, misalnya di Papua atau apa yang mungkin. Gimana nih dokter gigi, punya nggak sih perhatian ke mereka yang ada di pelosok-losok tanah air, seperti kamu? Betul, HA. Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan ada namanya Nusantara Sehat, Kak. Jadi dia tuh dokter-dokter ataupun dokter gigi yang baru lulus misalnya, dia bisa ikut program tersebut dan disebar misalnya ke pelosok timur. Cuman susahnya kalau dokter gigi kan memang membutuhkan dental unit ya, yang tempat duduk gigi. Jadi susahnya kalau di pedaleman tuh kan nggak ada listrik. Jadi kan kami membutuhkan lampu, ya susah lampu juga, kayak gitu. Jadi, tapi ada kok wadah yang diberikan oleh pemerintah sampai ke sana gitu. Dan banyak juga yang muda-muda nih, yang turun langsung ke daerah-daerah terpencil tersebut. Gitu, lumayan banyak sih, Kak. Ini karena sama dokter gigi, sekalian nanya pertanyaan pribadi ini sebenarnya ya. Gigi yang sehat tuh gigi yang gimana sih? Yang terlihat rapi, rata, putih? Atau sebenarnya yang kita pakai ngapain aja nggak bermasalah? Apa sih kategori gigi sehat tuh apa? Ya, kalau intinya sebenarnya beragam ya, Kak ya. Cuman kalau saya ngelihatnya jika tidak ada karyas, karyas tuh berlubang, tidak ada karang gigi, gigi bisa digunakan. Gimana ngelihatnya kalau orang awam nih? Apa yang bisa dirasakan? Kalau misalnya gini, nah makanya tuh Kak, jadi kita menyarankan untuk orang-orang nih 6 bulan sekali ke dokter gigi. Sakit ataupun nggak sakit, jangan cuma pas sakitnya aja. Soalnya memang kalau gigi ini kita ngelihatnya susah dan kita minta tolong orang lain juga susah kayak gitu ya. Soalnya kecil banget ya lubangnya, kadang ada suka lubang-lubang halus kayak gitu. Jadi memang kita juga mengedukasikan ke masyarakat gitu ya, kalau 6 bulan sekali sebaiknya ke dokter gigi. Karena pembentukan karang gigi tuh biasanya 6 bulan sekali. Memang berbeda-beda sih setiap orang, Kak. Cuman generalnya biasanya 6 bulan sekali. Jadi dari PDGI juga sudah menyarankan untuk 6 bulan sekali untuk memeriksakan gigi, sakit ataupun nggak sakit ke dokter gigi. Jadi gitu. Tapi nih ya dokter Karin, banyak orang bilang ke dokter gigi ini mahal. Bener nggak sih sebenarnya ke dokter gigi itu mahal? Nggak. Nggak juga ya? Apa karena fasilitasnya atau karena apa sih tadi di dental unitnya? Apa sih sebenarnya? Kadang-kadang orang berpikir nih, tapi sebenarnya padahal itu penting ya kesehatan gigi. Kalau nggak makannya lewat mana nih? Pakai apa nih kalau gigi kita nggak sehat gitu kan? Iya kalau mahal itu kan sebenarnya relatif ya Kak ya. Cuman nanti yang didapatkan ke depannya mungkin bisa lebih gitu. Cuman kalau menurut aku sih bukan mahal sih. Cuman kalian juga bisa dapatkan yang berkualitasnya dari situ gitu. Bukan mahal. Oke tapi tetap ya. Pokoknya sebenarnya dokter gigi itu lebih kepada profesionalitas dia untuk bisa mengobati, memeriksa begitu ya. Pasien kamu paling tua umur berapa sih? Nenek-nenek ya 80 tahunan ada. Oke. Dan paling muda? Kecil 3 tahun. Nah itu mentreatmentnya beda nggak? Yang umur 80 sama yang 3 tahun. Kan yang si nenek juga mungkin belum tentu mau buka mulut gitu ya. Atau yang kecil belum tentu bisa disuruh. Iya betul. Suruh duduk aja susah di dental ini. Nah tuh gimana tuh kamu mentreatmentnya? Iya sangat berbeda ya Kak ya. Apalagi untuk yang lagi umur-umur anak kecil tuh yang lagi hiper-hipernya. Itu kan duduk di dental unit aja nggak mau. Apalagi buka mulut, tangan digigit. Pasti itu juga udah pernah kayak gitu kan. Jadi memang nge-treatnya sangat berbeda sekali. Jadi kalau untuk anak kecil misalnya kita lebih pakai dia dengan misalnya video-video game. Atau mainan-mainan tentang gigi. Kayak gitu loh. Yang tidak menakutkan sama sekali. Biasanya tuh anak kecil yang sudah takut. Buka pintu dokter gigi aja udah takut tuh biasanya yang dari rumahnya tuh udah biasanya kayak gitu. Yang tadi ditakut-takutin segala macem. Cuman ya kita segimana mungkin pendekatannya biar dia nyaman di rumah ya kayak gitu sih. Terus kalau nenek dan kakek-kakek tadi gimana tuh treatmentnya? Nenek dan kakek-kakek juga berbeda. Jadi kalau biasanya kan kalau nenek dan kakek-kakek itu dia kehilangan gigi ya. Misalnya mau buat gigi palsu ya kebanyakannya. Jadi sebenarnya mereka udah ngerti nih maunya apa. Kan kalau anak kecil tadi kan masih bising nggak mau gitu ya. Masih bingung. Kalau nenek dan kakek-kakek biasanya sudah ngerti. Jadi bisa lebih komunikasinya lebih enak juga sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang susah tuh yang misalnya pendengarannya nggak ada. Berkurang kayak gitu ya pendekarannya. Jadi biasanya sih tapi selama ini pengalaman saya untuk yang lansia ditemenin sama ada pendampingnya. Jadi bisa komunikasi juga. Kayak gitu sejauh ini sih aman. Ini mungkin pertanyaan dari teman-teman ya yang ada ya. Kalau misalnya udah sakit gigi kita diemin. Tadi kan bilangnya ada efeknya nih kesaraf. Apa sih yang paling mungkin fatal kalau misalnya kita udah sakit gigi. Udah apa sampai kadang-kadang ke kepala nih ya. Pusing cekot-cekot atau apa. Terus kemudian masih menahan diri untuk nggak ke dokter gigi. Iya. Jadi kalau misalnya udah kelihatan lubang. Lubang aja sebenarnya harusnya langsung ke dokter gigi. Cuma karena belum sakit. Biasanya kalau ada yang lubangnya masih kecil kan belum sakit ya kak ya. Cuma kalau udah lubangnya besar udah sakit. Udah sampai ke kepala. Itu mengganggu. Sekangat mengganggu sekali. Kadang itu juga yang udah telat. Bahkan giginya udah nggak bisa ditolong. Jadi mau nggak mau giginya harus dicabut. Kalau udah telat ya. Kayak gitu misalnya udah bengkak. Udah apa segala macem. Terus kita lihat lagi apakah bisa dilakukan perawatan syarafnya. Kalau memang perawatan syarafnya udah nggak bisa. Ya mau nggak mau dicabut gitu. Jadi sebenarnya malah merugikan ya. Iya umur masih muda. Dia nggak mau ke dokter gigi segala macem. Sampai akhirnya giginya harus diambil. Ya banyak gigi gerahamnya rata-rata gitu. Sayang sekali kan masih muda giginya udah nggak ada. Gitu sih kak. Nah perawatan gigi simpel yang mungkin boleh dibagikan. Tips ke teman-teman. Oke kalau basicnya sih dua kali sehari menyikat gigi ya kak ya pagi setelah sarapan. Ini suka banyak yang salah nih. Biasanya kan orang bangun tidur langsung sikat gigi gitu kan. Sebenarnya bangun tidur tuh cukup kumur-kumur. Sikat giginya setelah sarapan. Jadi setelah sarapan. Habis itu baru kedua pas mau tidur. Dua kali aja cukup. Nggak usah tiga atau empat kali gitu. Terus seberapa sering kita harus kumur-kumur pakai air garam? Atau kumur-kumur dengan berbagai produk kumur? Kalau untuk kumur air garam itu sebenarnya kalau misalnya dia lagi sakit gigi aja. Kalau misalnya lagi aman-aman nggak usah. Air garam hangat ya. Itu kalau misalnya lagi ada keluhan sakit gigi. Cuman itu kan buat lagi urgennya ya. Habis itu disarankan untuk ke dokter gigi biar dilihat nih gigi yang mana. Terus bisa dikasih obat yang tepat juga kayak gitu. Untuk paling untuk kumur-kumur gitu sih kak. Oke. Penjelasannya adem ya. Boleh dicari loh diva dental care tadi. Nah, kamu sudah ada di posisi sekarang. Kemudian kamu sudah bergabung ke Yusana. Apa yang mau kamu berikan lagi kepada masyarakat, kepada pasien-pasien dokter Karin? Basisnya kan sebagai dokter kita ingin membantu ya kak ya. Membantu orang-orang dan juga sama satu visi dan misi mungkin ya sama Yusana juga ya. Membantu banyak masyarakat biar bisa vitaminnya ada. Kalau untuk daerah gigi kita bisa bantu misalnya meringankan masalah dia untuk giginya, sakit giginya. Kalau Yusana dia bisa memberikan stamina yang lebih untuk pasien-pasien. Soalnya kan di pandemi ini juga kita bekerja dengan sesuatu yang ketidakpastian ya. Kayak kita nggak tahu misalnya virus di mana aja kayak gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk protek diri kita dari hal-hal tersebut. Oke. Dan kamu rasa dengan menggabungkan kedua ini bisa jalan? Jalan dan bisa, insya Allah bisa membantu orang-orang lebih di luar sana. Oke. Apalagi impian kamu yang belum tercapai? Mungkin kayaknya menurut aku sih masih banyak yang harus aku berikan edukasi ya kak ya. Mungkin nggak cuma di sekitaran kerja aku doang gitu ya. Kayak kan selama ini paling aku turun lapangannya di daerah kerja gitu ya. Pengen sih bisa mengedukasi orang-orang di luar sana. Yang tadi kakak bilang mungkin yang di luar, yang di daerah terpencil, timur Indonesia. Sebenarnya pengen banget. Semoga suatu saat nanti bisa tercapai juga buat ke sana sekalian memberikan edukasi langsung kepada mereka. Oke. Jadi itu ya mimpinya ya. Bukan mimpi setelah ini mau menikah ya. Belum. Ada yang pengen nanya kan udah saya wakilkan loh ya. Oke. Terakhir mungkin dokter Karin. Kita tahu bahwa sekarang kita masih dalam suasana pandemi. Betul. Banyak orang takut ke dokter gigi. Nah banyak juga ini pernyataan pribadi apa bukan ya. Kayaknya pribadi sih. Ke dokter gigi ada extra charge nih sekarang APD ya. Bener kan ya. Suka ada yang pengen nanya ya. Nah gimana nih kamu boleh memberikan edukasi ke teman-teman di tengah pandemi ini. Yang udah mungkin hampir almost 2 years ya. Nggak ke dokter gigi. Nah apa tuh? Silahkan. Iya buat teman-teman yang mungkin ya 2 tahun ini nggak ke dokter gigi. Sebenarnya sekarang kita pun sudah meng-upgrade diri kita ya. Setiap klinik saya yakin saya rasa sih udah pada meng-upgrade diri dia sendiri. Untuk bisa perawatan anti-covidnya. Banyak yang dipakai ya. Jadi nah untuk yang bilang katanya kosnya lebih tinggi atau segala macam. Sebenarnya itu udah kami sesuaikan juga ya Kak ya sama kualitas ya balik lagi. Kayak gitu jadi. Oke jadi harga itu relatif ya. Yang penting adalah kamu dapat benefit untuk kesehatan. Dan juga bisa lebih nyaman juga ya. Kalau misalnya udah di-upgrade kayak gitu untuk yang misalnya pada takut-takutnya yang ke dokter gigi udah 2 tahun. Karena kita juga mastiin tidak ada penularan antar kita dan ke pasien. Antara dari pasien ke pasien. Oke ada satu pertanyaan nih tadi kelewat saya nggak sempat sampein. Saya sampein terakhir deh sebelum kita ini ya. Gimana untuk mereka yang merokok. Seberapa sering sih harus ke dokter gigi membersihkan giginya. Oke jadi kalau buat yang sering merokok Kak. Atau nggak cuma merokok sih misalnya yang minum kopi yang sering nih. Sekarang kan lagi yang minum kopi ya. Jadi biasanya tuh di giginya tuh suka ada bintik-bintik hitam. Dia dari si kopinya atau dari si rokoknya itu. Soalnya kan kalau rokok itu dia kayak lebih panas ya. Dia tuh bisa. Itu kelihatan tuh? Iya kelihatan. Ada beberapa orang yang kelihatan ada kalau nggak biasanya di dalam gigi sih. Cuma lama-lama itu bisa mengganggu dari kesehatan si gigi tuh. Jadi memang sebaiknya apalagi khususnya yang merokok ya. Lebih teratur untuk memeriksakan giginya kayak gitu. Soalnya bisa ke depannya takutnya dari titik-titik hitam itu malah jadi nyebar. Kayak gitu semakin banyak semakin banyak giginya semakin hitam. Semakin tidak nyaman gitu ya untuk ngobrol untuk segala macam. Jadi untuk menghilangkannya bisa ke dokter gigi juga. Oke jadi pokoknya intinya pesannya jangan lupa ke dokter gigi 16 kali ya. Iya betul. Oke dokter Karin terima kasih sudah berbincang malam hari ini ya. Ini masih muda, cantik dan juga ternyata punya banyak prestasi. Kalau ada yang pengen ketemu sama dokter Karin. Mau dilihat ya apakah mulutnya bersih, tidak bersih. Perlu periksa dan lain sebagainya boleh cari aja di klinik giginya dokter Karin ya. Daerah Jakarta Barat ya. Betul. Atau di Puskesmas Meru ya. Dan untuk Anda juga yang pengen tanya atau pengen dapet info-info lainnya mengenai sosok-sosok inspirasi lainnya. Boleh tulis aja di kolom komentar. Kemudian juga kritik dan saran kami nantikan di setiap obrolan mesra kita berikutnya. Dan jangan lupa saksikan setiap hari Kamis malam jam 7 bersama saya Ristri Ristarto. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih dokter Karin. Jangan lupa like, share. Terima kasih. Tau lesengah. Terima kasih. Terima kasih.